Philips Open Ear Wireless Headphone Sebuah brand yang udah terkenal tapi mungkin bukan di dunia audionya Dan mungkin kalau kita flashback ke tahun 90-an Gue udah pernah sering melihat di jaman itu tuh Earbud dari brand Philips sendiri ya Dan dia bersaing dengan brand-brand Jepang lainnya pada saat itu Dan mungkin setelah lama tidak terdengar di tahun 2024 ini Dia kembali meluncurkan produk-produk audionya Dan sekarang gue berhasil untuk nyobain salah satu lineup dari produk TWS terbarunya Ini tipenya Open Ear TWS Dan untuk kodenya sendiri dia mempunyai kode TAT5739 Untuk harganya dia dijual di harga Rp 899.000 Tapi kalian bisa mendapatkan promo eksklusif di Tokopedia Dan kalian bisa mendapatkan ekstra diskon hingga 46% Menjadi Rp 485.000 Gak sampai situ aja kalian juga bisa menambah ekstra potongan Dengan minimal transaksi Rp 150.000 Menggunakan kode voucher di bawah ini Jadi disini kita akan bahas ya Apa sih yang menarik dari Open Ear TWS Philips ini Kita langsung start yuk dari sisi desain dan build quality-nya Kalau kita lihat dari sisi desain Gue suka ya dengan Philips Open Ear TWS ini Karena memang dia mempunyai desain yang simple banget Dan ada logo Philips di bagian depannya Meskipun secara build quality Dia terbilang oke aja untuk harganya ditawarkan Bukan suatu hal yang mewah banget Tapi gue gak melihat adanya kekurangan dari sisi build quality-nya Material sendiri menggunakan bahan plastik Tapi untuk finishing-nya terbilang cukup rapi dan cukup solid Untuk di bagian tutup angstella ini Ada pegas penahannya Sehingga ketika kalian posisi miring seperti ini Dia gak akan gampang tertutup Jadi kalian lebih mudah buat mengakses Mengambil Ear Bat-nya ini ketika di posisi miring Ataupun sambil tiduran Untuk di bagian depan ada LED indikator Dan di bagian belakang ada charging port Yang udah menggunakan USB Type-C Untuk warnanya ini dia kayak semi-doff abu-abu tua banget ya Dia gak sampai hitam pekat gitu Jadi gue ngerasa dari warnanya justru terlihat cukup mewah Kemudian untuk di bagian dalamnya Kalian akan melihat di bagian dalamnya itu Dikasih warna abu-abu muda Dan kemudian disini untuk desain Ear Bat-nya Cukup unik ya Karena kalian bisa mengambil untuk Ear Bat-nya ini Tapi kalian ketika pengen naruh di case-nya ini Kalian harus di posisi yang sama Kenapa gue bilang gitu? Karena memang di bagian Ear Bat-nya ini Ada akses untuk meng-adjustable kenyamanan Di bagian tangkainya ini Seperti ini Jadi memang ini ketika kalian pengen pasang di telinga kalian Kalian lebih gampang buat open seperti ini Dan kalian masukin Terus nanti kalian adjust lagi Untuk supaya nyaman di telinga kalian Dan ketika kalian di posisi seperti ini Kalian tuh gak bisa masukin kembali di case-nya Jadi untuk di case-nya kalian harus melipat ke bagian dalam mentok Baru kalian bisa masukin di case-nya Mungkin bukan cara yang paling simple Tapi at least Philips ngasih solusi Buat membuat fitting-nya menjadi lebih nyaman Dengan dikasih adjuster seperti ini Pengalaman gue sendiri sih Untuk fitting-nya berasa cukup nyaman Meskipun dia bukanlah yang ternyaman Dari tipe open earbud seperti ini Yang udah pernah gue coba Dalam pengalaman gue sih Sekitar 2 jam pemakaian Gue sendiri gak merasakan hal yang mengganggu Tapi memang Untuk kenyamanannya Sekali lagi Dia bukanlah yang ternyaman Overall sih untuk daily use Gue gak ada masalah sama sekali Kemudian untuk sisi driver sendiri Terletak di sisi bagian belakang Dan di bagian luarnya ini Ada tulisan atau logo Philips Sekaligus berfungsi sebagai touch sensor Untuk di bagian logo Philips ini Dikasih finishing glossy ya Jadi memang sedikit banyak Dia akan gampang buat meninggalkan fingerprint Tapi overall dari sisi design Untuk earbud-nya gue bilang keren Oke selanjutnya Untuk driver-nya sendiri Dia menggunakan 18mm dynamic driver Dan Philips menggunakan teknologi Yang dikasih nama Dynamic Energy Allocation Algoritme Atau disingkat DEA Yang diklaim bisa menghasilkan suara Lebih jernih Bahkan ketika digunakan Di tengah keramaian Selain itu Untuk desain open ear seperti Philips ini Ketika kalian pakai Kalian tetap bisa mendengarkan Suara environment yang berada Di sekitar kalian Untuk bluetooth versi sendiri Dia menggunakan bluetooth versi 5.4 Dengan kode yang disupport SBC dan AAC Untuk latensinya terbilang Cukup baik Ketika gue pakai Untuk nonton Youtube Nonton Netflix Atau hanya mendengarkan podcast itu Berjalan lancar Gak ada masalah Tapi disini memang Gue gak menyarankan Untuk kalian gunakan Untuk kompetitif game Karena mungkin latensinya Belum sebaik TWS gaming Yang berada di luar sana Untuk kualitas latensinya Kalian nilai aja langsung ya Kurang lebih seperti ini Oke Aldean ini Aldean ini adalah Apa namanya Srimar dengan membership Yang terbanyak di Indonesia Salah satunya mungkin ya Salah satunya terbanyak di Indonesia Nah Penasaran gue Nontonin gue konten Ya Ternyata Lo main game Terus gue diceritain siapa gitu Kayaknya lo banyak strateginya Supaya tetap engage Lo pakai hand Oke sekarang kita akan saja Langsung yang untuk kualitas Buatnya microphone Philips ini Dan gue lihat di teksi Jadi dia enggak ada Spesifikasi secara detail nih Apakah microphone Ini kabur dengan INC atau enggak Jadi gue langsung aja tes Di samping jalan Yang cukup kencang Karena banyak mobil lewat Yang berada di belakang gue ini Jadi Kalian bisa menilai sendiri Apakah suaranya ini Masih tembus Sehingga suara gue Kamar terdengar Atau memang Philips ini berhasil Meribu suara noise Yang cukup berisik ini Yang berada di belakang gue Dan suara gue Tetap terdengar jelas Jadi Kalian bisa menilai sendiri Yang punya kualitas Good in microphone Dari Philips ini Sekarang ini segitu lagi ya Untuk pengetesan gue Mengenai Kualitas dari Boatnya microphone-nya Sekarang kita balik lagi Ke studio Oke selanjutnya Untuk IP ratingnya sendiri Sudah dilengkapi dengan Sertifikasi IPX4 Splash Proof Jadi ini aman Kalau kalian pakai olahraga Terkena cekeringat Terkena air hujan Nggak ada masalah Sama sekali Untuk daya tahan baterainya sendiri Dia bisa digunakan Hingga 40 jam Total playtime-nya Bersama case-nya Untuk playtime di Kiribata sendiri Jadi ini bisa digunakan Hingga 12 jam Tergantung intensitas volume Yang kalian gunakan Oke sekarang kita masuk Ke bagian yang terakhir Untuk sound quality-nya Gimana mengenai sound quality Dari Philips Open Ear Wireless Earphone ini Kalau dalam pengalaman gue sih Menggunakan TWS ini Sekitar hampir 2 minggu Intense Gue merasakan untuk Karakternya lebih bermain Di area mid dan high frequency-nya Yang berasa cukup di boost Dengan bass yang Agak berasa kecil Untuk intensitasnya Untuk treble-nya Gue merasa disini Cukup clear Dengan detail yang cukup baik Tapi memang Untuk upper treble-nya Dia akan berasa Sedikit roll off Jadi kalian bisa merasakan Untuk di bagian treble-nya ini Cukup smooth Dan gak bikin tajam ya Tapi untuk bagian vokalnya Karena dia berasa Vokalnya juga cukup di boost Mungkin disini Vokalnya akan berasa Kolorasinya Jadi memang Dia bukanlah yang Paling natural Dalam pengalaman gue sih Untuk beberapa Sisi vokal Dia akan berasa Cukup Picking Di bagian upper mid-nya ya Jadi memang Untuk karakternya Cukup jelas Tapi dia Sekali lagi Bukanlah yang Paling natural Dari sisi vokalnya Untuk bassnya Disini terbilang Ada aja Tapi memang Intensitasnya yang Agak kecil Yang membuat Dia gak akan cocok Untuk bermain Di lagu-lagu Seperti R&B Bahkan lagu-lagu pop Pun gue merasa Bassnya akan berasa Sedikit minim ya Untuk dentumannya Dan yang kata lain Mungkin TWS Philips ini Gak akan cocok Kalau kalian Mengutamakan sisi bass Pada sebuah TWS Even sebuah open-air TWS Seperti ini Kemudian Untuk sisi laut Saya sendiri Bisa gue bilang Ini cukup banget Di indoor Gue hanya butuhkan Sekitar 50% aja Tapi untuk tempat rame Memang gue harus Menaikan hingga Di volume 90 Bahkan di 100% Sedikit saran dari gue Sebelum kalian Pakai TWS ini Make sure dulu Kalian pastiin Untuk fittingnya ini Speakernya bener-bener Pas di lubang Telinga kalian ya Karena memang Sedikit pergeseran aja Suaranya akan berbeda Cukup drastis Dan juga intensitas volume Berbeda cukup drastis Jadi Dengan speaker yang Pas untuk fittingnya Kalian akan bisa mendapatkan Suara yang maksimal Dari Philips TWS ini Kalau buat gue Philips TWS ini Mungkin cocok bagi kalian Yang mencari sebuah Open earbud Dengan budget Di bawah 500 ribu Tapi kalian bisa mendapatkan Desain yang keren Build quality Yang oke banget Karena ketika kalian pakai Untuk menemani kalian kerja Kalian bawa ke kantor Ataupun meeting Dia tuh berasa Dari sisi desainnya Cukup keren Dengan membuang nama besar Dari brand Philips itu sendiri Kemudian selanjutnya Untuk daya tahan baterainya pun Terbilang awet Dan lagi Untuk kenyamanannya Gue rasa ini cukup nyaman Ketika kalian pakai seharian Bisa kalian pakai Buat meeting Misalkan kalian sering melakukan Zoom meeting Ataupun kalian yang sering melakukan Panggilan telepon juga Philips open ear wireless app Ini gue rasa cocok Buat kebutuhan tersebut Di sisi lain Kalau kalian suka mendengarkan Lagu-lagu akustik Ataupun kalau kalian suka Mendengarkan podcast Juga disini Masih bisa masuk ya Untuk karakter yang ditawarkan Sama Philips open ear Wireless earphone sendiri Gue gak merekomen TWS ini Kalau kalian membutuhkan Bass yang cukup berasa Kemudian Kalian mencari TWS yang All around Dari sisi musik Ataupun Kalau kalian mencari TWS yang Pure dari sisi sound quality Yang terbaik untuk musik Gue rasa Akan ada beberapa Pilihan di luar sana Yang pastinya Lebih baik Dibandingkan Philips ini Karena memang Kekurangan dari Philips TWS ini Ada di sisi bassnya Yang gak terlalu besar Sama vokalnya Mungkin akan berasa Sedikit untuk Sisi kolorasinya Tapi selebihnya Gue merasa Untuk berbagai macam Kebutuhan Philips ini Masih sangat oke Bisa kalian gunakan ya Jadi balik lagi Tinggal kalian tentukan lah Kira-kira TWS ini Bakal cocok atau enggak Untuk kebutuhan Kalian tersebut Paling itu aja ya Yang bisa gue share Dari TWS Philips ini Sekali lagi Kalau kalian berminat Tinggal cek untuk link Pembelian yang gue sertakan Di deskripsi di bawah Terima kasih telah menonton Dan sampai ketemu Di review gue selanjutnya